Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Segmen Inspirasi dan Inovasi UNED kali ini merupakan segmen yang sangat spesial bagi saya. Kenapa ya pemirsa? Jawabannya adalah karena di segmen kali ini saya akan berinteraksi langsung dengan alam bebas. Tepatnya saya akan mengunjungi Desa Wanoasri untuk melihat secara langsung bagaimana tim peneliti dari Universitas Jember melakukan tugas penelitian dan juga pengabian kepada masyarakat. Desa Wanoasri terletak kurang lebih 35 km dari pusat ibu kota Kabupaten Jember sehingga memerlukan waktu sekitar 1 jam bagi kami untuk sampai di Desa Wanoasri. Kami pun harus melewati 7 kecamatan untuk sampai di Desa Wanoasri yang merupakan pecahan dari Desa Sanenrejo ini. Selama di perjalanan, saya tidak henti-hentinya menikmati pemandangan hijau di sepanjang jalan menuju Desa Wanoasri. Udara yang cukup sejuk dan juga cuaca yang cerah sudah dapat kami rasakan ketika kami memasuki kawasan perkebunan di Kecamatan Tempurjo. Desa Wanoasri ini sendiri merupakan desa dengan luas sekitar 622 ribu hektare dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani penggarap dan juga tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri. Dan setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, sampailah kami di Balai Desa Wanoasri, Kecamatan Tempurjo. Sekarang kita sudah berada di Balai Desa Wanoasri, Kecamatan Tempurjo, Taman Nasional Merubatiri. Saya akan bertemu dengan Ibu Haris Tulus Ciawati selaku tim peneliti. Yuk! Ini survei lapangan yang kedua, karena yang pertama kemarin mereka hanya tahu dari kejauhan. Sekarang mereka langsung melihat yang ekosistem referensi sama lahan rehabilitasinya. Sebenarnya ada berapa program sih Bu yang akan dijalankan? Kalau program utamanya itu ada 6, tetapi ini adalah yang salah satu di antaranya. Itu program yang ketiga, yaitu nilai ekologi kawasan. Ada berapa mahasiswa Bu yang terlibat? Kalau mahasiswanya sebetulnya ada sekitar 30-an. Iya, ini masih sebagian saja yang ikut. Dari fakultas mana saja? Ini dari, yang rencananya ikut itu dari FKIP, ini yang akan fokus ke hewannya. Kemudian yang dari MEPA itu ada yang dari, untuk yang ekologi hewan sama tumbuhannya. Kemudian nanti ada yang tanah dari pertanian, kemudian dari sosial ekonominya untuk pemberdayaan masyarakatnya. Termasuk dari THB untuk pengolahan makanan. Untuk hari ini kita mau ke lahan atau bagaimana? Kita mau ke lahan rehab sama ekosistem referensi. Seperti itu? Supaya bertemu langsung dan tahu areanya. Sehingga paling tidak itu juga menginspirasi mereka untuk meningkatkan awareness terhadap kawasan rehabilitasi. Saya boleh ikutkan Bu? Iya, boleh ya Mbak. Kita langsung berangkat saja ya Bu? Iya. Karena medan yang cukup berat untuk mencapai ke lahan, jadi saya harus menaiki kendaraan Roda 2 bersama Pak Arief. Yuk Pak, kita langsung berangkat. Dengan dibonceng Bapak Arief, saya bersama rombongan tim peneliti Universitas Jember dan juga 4 orang pendamping dari Resort Forno Asri memulai perjalanan menuju lokasi. Bapak Arief ini sendiri adalah kepala Resort Forno Asri yang akan membantu dan menampingi tim peneliti Universitas Jember selama proses penelitian berlangsung. Oh iya pemirsa, sebenarnya jarak dari balai desa menuju lokasi penelitian hanya sekitar 3 km. Namun, karena medan yang cukup berat, maka kami harus pelan-pelan dan juga berhati-hati dalam perjalanan kali ini. Kami masih harus melewati jalan bebatuan, hubangan air yang cukup dalam, serta tanah berlumpur yang sangat litim dan juga berbahaya. Akhirnya, karena kondisi jalan yang sangat parah, kami pun memarkir sepeda motor dan melanjutkan perjalanan dengan perjalanan kaki. Meski begitu, hal tersebut tidak menyuruhkan semangat saya untuk tetap melanjutkan perjalanan sampai ke lokasi lahan rehabilitasi Taman Nasional Merubetiri. Sekarang kita sudah sampai, di lahan rehabilitasi Desa Wono Asri Taman Nasional Merubetiri. Dan kami masih harus jalan mungkin sejauh setengah sampai 1 km ke sana karena medannya tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan dengan kendaraan roda 2. Langsung saja kita ke sana karena hari akan semakin siap. Dan yang menarik bagi saya, lahan rehabilitasi Desa Wono Asri Taman Nasional Merubetiri ini ditanami tanaman padi. Sedikit sekali saya melihat pepohonan yang seharusnya ditanam di sini. Jikapun ada pepohonan, pasti dedaunannya akan dibapet hingga hampir habis oleh para petani penggarap. Hal tersebut dilakukan petani agar tanaman padi di bawahnya bisa mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Pemirsa bisa menerah sendiri di sekeliling saya ini banyak sekali adalah tanaman-tanaman padi, malahan rehabilitasi hutan yang seharusnya ditanami pohon-pohon, ditanami oleh warga padi-padi. Jadi memang lahan rehabilitasi Desa Wono Asri ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh warga. Sekarang kita akan lanjut perjalanan lagi. Sayang sekali ya pemirsa, lahan rehabilitasi ini tidak dijaga dan dimanfaatkan dengan baik oleh para petani. Pemirsa saya masih harus menaiki bukit, masih ada setengah kilometer lagi. Semangat! Ya Pak Arief, ini kita sudah sampai belum Pak di lahan yang akan kita datangi? Oh belum, belum. Masih belum ya Pak ya? Belum, belum. Ternyata masih jauh kemirsa. Masih berapa kilometer lagi Pak? Kurang lebih 2 kilometer lagi. Masih harus naik bukit? Naik bukit dikit, melingkat. Masih harus naik bukit sejauh 2 kilometer lagi dan harus naik bukit. Semangat! Meski kami masih harus menaiki bukit sejauh 2 kilometer untuk bisa mencapai lokasi penelitian, seluruh tim tetap melakukan trekking dengan semangat yang membara. Dan tentunya sesekali kami beristirahat untuk melepas lelah. Capek loh pemirsa. Tapi tentu saja tetap bahagia. Sekarang kami sudah berada di atas bukit di Resort Wono Asri Taman Nasional Merubut Iri. Dan di belakang saya ada tim peneliti dari Universitas Jember dan juga tim dari Resort Wono Asri Taman Nasional Merubut Iri. Mereka sedang melakukan pengamatan terhadap flora dan fauna yang ada di atas bukit. Terima kasih. Mbak Budi, kenapa terbaris untuk melakukan penelitian di Resort Wono Asri Taman Nasional Merubut Iri? Untuk penelitian saya sendiri kan penelitian biomasa hebat. Selama ini tuh untuk penelitian biomasa itu dilakukan di lahan land use. Dan ini saya melakukan penelitian di Resort Wono Asri di kawasan Ekan Inti. Dan penelitian tentang biomasa di Ekan Inti itu diberikan. Sedangkan di Jawa Timur, Pemerintah Jawa Timur sendiri tergabung dalam rencana aksi daerah dalam peranganan gas di rumah kaca. Penelitian biomasa itu dapat diberikan data dan informasi pemerintah bahwasannya kawasan di 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 kawasan. Untuk penelitian ini berapa wabah-wabah? Untuk penelitiannya bisa sampai satu lintu atau lintu tergantung dengan. Soalnya medan di hutan kan kita tidak bisa diprediksi. Dan sekarang apa kegiatan apa yang dilakukan untuk penelitian pertama yang lintu satu lintu? Untuk ini kita melakukan survei lapang di hutan ini. Jadi kita melihat tumbuhan bambu. Kalau saya bambu, melihat kaca penelitian kita tumbuh di lapangnya seperti apa. Jadi ketika nanti kita sudah melakukan di lapangnya, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengetisipasi kebisian. Terima kasih ya Mbak Putri. Setiap om itu, barusan saya sudah mewawancarain salah satu anggota tim peneliti dari Universitas Jumat yang angkatan tahun 2013. Mbak Putri ini meneliti tentang bambu yang ada di Taman Usulam Rubutiri ini. Mungkin berikutnya kita akan lanjut lagi untuk mewawancara yang lain. Mbak, lihat perbedaannya ya. Tulan Rehab dengan tegaan pohon yang jarak. Kalau Anda lihat kanopinya itu juga sudah dibangkas. Tulan Rehab. Nah ini sebetulnya yang hutan primer yang sesungguhnya. Yang diharapkan sebetulnya mulai tahun 1999 untuk dibentuk dari kerjasama antara masyarakat dengan Taman Usulam. Jadi harapannya mereka menanam tegaan lebih banyak supaya jauhnya masih lihat seperti ini. Berarti yang diharapkan memang yang seperti ini. Iya. Nah karena itu ini diambil sebagai indikator atau ekosistem referensi untuk menentukan standar targetnya itu sampai di mana. Karena berdasarkan RAN GRK itu kan Jawa Timur itu targetnya 6,2 juta karbon yang terkurang. Nah harapannya seperti itu. Nah kita rencananya dari program ini itu masih seribu ton. Jadi belum sampai iya padahal itu dari 82 ribu tanaman pokok untuk yang umur 17 bulan. Sehingga harapannya kan nanti tambah tahun-tambah tahun ini akan meningkat terus. Sehingga target RAN GRK termasuk RAP. Jadi rencana aksi doa ras Jember itu juga bisa terkenal. Ini kalau Anda lihat kan koko sisi mulai pecah di bawah. Atas seperti ada layar-layar. Ini tumbuhannya ini ada peceh, ini peceh, kemudian ini elentera, aster, kelompok aster. Ini bambu, ini kelompok babu. Kemudian yang di atas itu banyak. Di sini biasanya didominasi oleh kelompok virus. Itu contohnya yang bikin. Itu salah satu di antara. Ini habis ini kita mau ke? Ini kita mau menemui petani rehabnya. Supaya Jendangan juga dapat gambaran yang jelas dari mereka. Apa kendalanya mereka kok gak mau menanam yang banyak. Begini nanti lama-lama menebang, menebang, mati. Nah seperti ini kan, mati. Gak senang ini, kalau mati. Kenapa? Karena obatnya terbuka. Kalau di bawahnya, vegetasi bawahnya bisa terbuka. Sekarang lagi saya dengan Bu Hari akan berangkat lagi, jalan lagi kita menuju petani penggarap lahan rehabilitasi hutan di sini. Langsung saja, kita kesana. Terima kasih telah menonton! Pak Sabar, Pak Sabar petani di sini ya? Kenapa Pak kok menanam padi di sini? Kenapa kok terbarik menanam padi di sini? Kenapa gak mungkin berkebun aja gitu? Dulu itu, saya mau kesini ya, nekal sini. Di ladang ini ya. Saya di kebun, gak bisa, Pak. Misalnya di kebun itu, bagaimana ya? Pekerjaan itu memang sulit. Ya, gak boleh berai. Nekal di ladang sana, gak boleh. Sudah lama Pak Nanam padi di sini? Sudah. Hampir 15 tahun. Nanti mungkin harapannya apa mungkin, Pak, ke depannya seperti apa? Ya ini, sudah padi ya, tanam Pak Tanah hitam. Sudah, selesai ketanah hitam, ya sudah. Kemarau. Sudah ada hasilnya lagi sudah. Nah, itu, tanaman tanam masih basah. Kalau tanaman kering, gak bisa itu. Sudah? Sudah aja ya, Pak. Iya. Makasih, Pak Sabar. Sama-sama. Pemirsa, berurusan saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Sabar, petani penggarap di lahan rehabilitasi. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan perjalanan. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Dadah. Dan sebagai informasi untuk pemirsa, program litigasi berbasis lahan ini mendapatkan dukungan dana dari Indonesia Climate Change Trust, Kementerian Nikonan Hidup dan Kehutanan, BAPENAS, USAID, serta Taman Nasional Merubut Iri. Nah, pemirsa, sudah tahukan bagaimana aktivitas dari para tim peneliti Universitas Jumbar di Desa Wanoasri, Taman Nasional Merubut Iri? Sekian dulu episode kali ini. Saya Halida Hassan, sampai jumpa di episode berikutnya. 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 Sampai jumpa di episode berikutnya.